Intro Mirsa banyak diantara anda yang mungkin belum tau dengan hewan yang satu ini. Ya, nama hewan ini adalah jerboa, spesies jenis tikus yang sangat jarang ditemui oleh manusia. Pada tahun 1996 kehidupan jerboa di padang pasir Gobi, Mongolia Selatan dan Utara Cina sebenarnya pernah didokumentasikan dalam sebuah film ketika sejumlah ilmuwan yang dipimpin Jonathan Bailey dari Zoological Society of London melakukan ekspedisi. Baru Jonathan Bailey, jerboa adalah hewan yang menakjubkan. Mulai dari habitatnya di padang pasir yang panas hingga bentuk fisiknya, diantaranya jerboa memiliki telinga yang sangat besar. Dan Mirsa berikut Spotlight akan membahas lebih jauh mengenai hewan pengerat yang tinggal di Afrika dan Asia bagian utara serta daerah timur di bagian utara Cina ini. Mirsa banyak keunikan bila anda melihat dan mengamati bentuk fisik hewan yang satu ini. Sebelumnya sudah disebutkan bahwa jerboa memiliki telinga yang besar. Ternyata telinga besarnya ini membuat jerboa memiliki pendengaran yang tajam. Selain itu mata jerboa juga sangat besar. Hal ini juga menjadi tanda jika jerboa memiliki penglihatan yang sangat baik. Kemudian di kakinya terdapat sedikit bulu yang membuatnya seperti menggunakan sepatu salju. Hewan memiliki kebiasaan seperti kanguru ini, yaitu melompat, juga memiliki ekor yang panjangnya yang mencapai dua kali lipat ukuran tubuhnya. Jika rata-rata panjang tubuh jerboa sekitar 7 hingga 9 cm, maka panjang ekornya bisa mencapai kurang lebih 14 hingga 18 cm. Kena di demikian, perbandingan panjang ekor jerboa tergantung pada spesiesnya. Ekor jerboa yang panjang tentu saja tak sekedar menjadi ciri khas fisik hewan ini, namun juga memiliki fungsi tertentu. Ya pemirsa, ekor panjang jerboa berfungsi sebagai alat keseimbangan pada saat melompat, serta alat untuk membantunya duduk tegak, di mana ekor panjangnya tersebut akan menjadi penyangga ketika jerboa duduk istirahat. Untuk bulunya, hewan pengerat keluarga di podidae ini memiliki warna yang samar. Menurut para ilmuwan yang melakukan penelitian, warna tubuh jerboa tersebut sesuai dengan lingkungan tempatnya hidup. Keunikan lain dari jerboa adalah kemiripannya dengan kangguru. Ya, jerboa termasuk hewan dengan bentuk kaki bagian belakang yang lebih besar dan panjang dibanding kaki bagian depan. Kemiripan lain dari jerboa dengan kangguru adalah bisa berjalan-jalan tegak hingga melompat. Untuk kemampuannya melompat, jangan anggap sepele hewan berukuran kecil ini. Perlu diketahui sebuah lompatan yang dilakukan jerboa lebih cepat dibanding orang melompat. Bukan hanya itu, satu lompatan jerboa bisa mencapai jarak 2 meter yang berarti beberapa kali panjang tubuhnya. Bahkan jika hewan ini dikejar, kecepatan berlari atau melompatnya bisa mencapai 24 km per jam. Jerboa termasuk hewan malam yang lebih senang hidup menyendiri. Sebagai hewan nocturnal, jerboa tentu melakukan seluruh aktivitasnya pada malam hari seperti makan dan berburu. Sedangkan waktu siang lebih banyak digunakan jerboa untuk tidur, istirahat, dan berlindungi lubang-lubang yang menjadi sarangnya. Uniknya, selama musim hujan, jerboa membangun terowongan di sarangnya. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi resiko banjir serta serangan hewan predator. Sedangkan pada musim panas, jerboa hidup di dekat pintu sarangnya untuk menjegah udara panas. Beberapa spesies jerboa hidup dengan memakan tanaman, terutama biji-bijian dan serangga yang ada di sekitarnya. Jerboa sendiri merupakan hewan yang tak pernah minum. Mereka bertahan hidup dengan air yang diperoleh dari makanan atau hasil metabolisme tubuh mereka sendiri. Bahkan terkadang, jerboa minum air seninya sendiri. Jerboa juga termasuk hewan yang memiliki kemampuan sangat baik dalam beradaptasi dengan lingkungan. Jerboa bisa bertahan hidup di lingkungan yang suhunya minus 40 derajat Celsius hingga 40 derajat Celsius. Penyesuaian atau adaptasi tubuh jerboa terhadap suhu dan cuaca ekstrim dilakukan melalui telinga besarnya. Di musim panas, telinga besar yang mirip dengan kelinci itu bisa membantunya mendinginkan suhu. Baliknya, saat di musim dingin dan saat berhibernasi, telinga besar jerboa membantu menghangatkan tubuhnya. Mirsa jerboa memiliki nama ilmiah Eucroriutes naso, masuk dalam kelompok 10 besar hewan terkecil di dunia. Meski banyak jenis tikus memiliki ukuran yang besar, namun khusus untuk jerboa, rata-rata panjang tubuhnya 7 hingga 9 cm. Sedangkan untuk ukuran terkecil, ada yang hanya berukuran 4 hingga 4,6 cm dengan berat antara 23,7 gram hingga 37,8 gram. Jika dibandingkan dengan hewan lain, ukuran jerboa mirip dengan anak ayam yang baru berumur beberapa hari atau segenggaman tangan orang dewasa. Sakit kecilnya, banyak yang ingin memelihara jerboa lucu ini. Lantas, bagaimana dengan anaknya? Ya, ukuran anak atau bayi jerboa memang sangat kecil. Sebagai bayangan, bayi jerboa lahir dengan kaki belakang tidak berkembang sampai berusia 8 minggu. Setelah muncul kaki bagian belakang, anak jerboa kemudian belajar berjalan dan baru bisa melompat pada usia 11 minggu. Jerboa mencapai kematangan seksual pada usia 14 minggu atau 2 kali usia tikus dewasa. Perkawinan jerboa terjadi 2 kali dalam setahun. Betina jerboa bisa melahirkan 2 hingga 6 bayi dalam 1 kali persalinan. Meski berukuran kecil, namun usia hidup jerboa di alam liar bisa mencapai 6 tahun atau 2 kali harapan hidup dari tikus. Dengan berbagai keunikan yang dimiliki, sejumlah ilmuwan berharap jika jerboa bisa dilindungi. Seperti diungkapkan Jonathan Bailey, hewan ini termasuk langka karena memang populasinya sulit ditemui. Jerboa hanya ditemukan di belahan bumi yang kering. Jauh lebih kering jika dibandingkan dengan daerah panas di Asia dan Afrika. Meski pada kasus tertentu, jerboa sering ditemukan di gurun timur tengah. Namun habitat dari hewan ini ada di gurun Gobi Mongolia, gurun Trans Altaigofi, dan juga Eropa bagian utara. Pada bulan Mei tahun 2009 lalu, jerboa yang langka menampakkan diri di gunung Huangsan, kota Turpan, daerah otonomi Xinjiang, Uyghur, China. Penampakan jerboa ini tentu menarik perhatian banyak orang di kawasan tersebut. Pasalnya, hewan pengerat ini masuk dalam daftar merah atau terancam punah. Makhluk penampasan ini kemudian berhasil diabadikan beberapa orang yang melihatnya di lokasi tersebut. Mirsa itu tadi tayangan tentang keunikan jerboa. Sangat disayangkan jika makhluk yang unik dan lucu seperti jerboa harus musnah di muka bumi ini.